sangat banyak buahnya full pelepah ya mas bro pengupukannya kami lakukan 3 kali dalam setahun salit super mas bro lagi di kebun mas bro lagi melihat kebun mas bro kebun sawit ini cara yang kami lakukan dalam kebun sawit yaitu mas bro dengan cara melakukan pruning setelah di pruning dahannya kita susun seperti ini mas bro yang kedua dengan cara pembersihan lahan yaitu dengan disemprot agar gulma yang mati dan sawitnya jadi bersih dan rapi mas bro yang ketiga kita lakukan pemupukan pemupukan kami lakukan dengan cara sistem tanam sistem tanam tidak mudah tergrus dan tidak mudah menguap kita simpan ke dalam tanah kita cangkul dan bisa bertahan lama pemupukan juga bisa dilakukan dengan cara ditabur jadi tabur pupuk cepat menguap dan cepat tergrus terbawa oleh air mas bro inilah kebun-kebun yang sudah di pruning dan dirawat mas bro dengan tiga hal utama tadi yaitu dengan cara pruning pembersihan rumput gulma dengan lakukan penyemprotan dan pemupukan inilah kebun-kebun yang sudah dilakukan dengan tiga langkah seperti itu tadi mas bro ini rata-rata buah ya mas bro rata-rata berbuah kita lihat ini sudah di pruning semuanya rata-rata berbuah kita cek satu persatu pokoknya mas bro lihat buahnya sangat banyak buahnya mas bro rata-rata berbuah banyak mas bro full pelepah ya mas bro kita cek ini juga sudah ada yang masak ini lokasi kebunnya ini rata-rata berbuah semua mas bro pemupukannya kami lakukan tiga kali dalam setahun dengan menggunakan pemupuk NPK kurya dan dolomit ini rata-rata berbuah buahnya sangat banyak mas bro yang ini mas bro salit super selamat menikmati selamat menikmati lakukan buahnya mas bro itulah langkah yang kami lakukan dalam berkebun sawit mas bro biar buah sawit mas alada yang kita tanam sayut tidak kita rawat tidak kita pupuk tidak kita pruning kita lakukan hal yang pertama seperti itu tidak tidak perlu yang ini lokasinya sudah bersih dan rapi sudah di pruning sudah diprupuk sudah disemprot lahan bersih buahnya pun juga sudah kelihatan banyak mas bro jadi tinggal kita panen itu yang utama kita lakukan dalam berkebun sawit ini rata-rata berbuah ini sekitar 10 tahun sawitnya mas bro lagi masa-masa produktifnya buahnya sangat banyak rata-rata berbuah oke sekian dulu mas bro cara yang harus kita lakukan yang berkebun sawit sangat banyak mas bro selamat menikmati